Bawaslu Kabupaten Pekalangan menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dengan tema pengawasan dan pencegahan penyebaran hoax di media sosial yang berlangsung di Hotel Davam Pekalangan pada 3 November 2022 Hoax merupakan kata yang berarti ketidakbenaran suatu informasi atau bisa dikatakan dengan berita bohong Penyebaran berita hoax ini juga dapat memiliki dampak bagi kehidupan sehari-hari kita Antara lain masyarakat tidak memperoleh informasi yang benar, masyarakat menjadi saling curiga dan perbusuhan Rawan terjadinya eskalasi konflik serta kerusuhan masal Ulil albab selaku humas Bawaslu Kabupaten Pekalangan mengatakan bahwa kegiatan ini penting karena mengajak para peserta untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu untuk pencegahan timbulnya berita hoax menurutnya berita hoax sangat mudah menyebar di masyarakat Ia menyebutkan kegiatan ini melibatkan beberapa elemen masyarakat seperti organisasi masyarakat atau ORMAS, himpunan mahasiswa dan penggiat media sosial Ia berharap dengan adanya kegiatan ini para peserta yang ikut sosialisasi dapat menjadi relawan untuk menyebarkan berita yang positif Baik, hari ini Bawaslu Kabupaten Pekalangan melaksanakan kegiatan sosialisasi maklumatif dengan tema pengawasan dan perjalanan blog di BASAS Ini penting kami lakukan karena kita mengajak peserta terutama nanti untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu yang memiliki Karena pengalaman selama ini itu mudah menyebabkan di masyarakat Sehingga antisipasinya kita mengajak agar masyarakat dapat melalui informasi dikali Kita mengajak peserta untuk nanti menyebabkan konten-konten positif terkait Untuk kegiatan peserta ini Pak diikuti oleh siapa saja Pak? Peserta terdiri dari elemen ini ada untuk dari Kudera Ormas, ada RENI, PMI, dari Pemodian, dari PO Itu juga ada, terutama dari Pekalangan Besos Kita harapkan mereka itu menjadi relawan lah dari Bawaslu untuk nanti ikut Sebagai kampanye anti-hob Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!